Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengapresiasi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang percepatan pengembangan industri game nasional sebagai upaya untuk memperkuat ekosistem dan industri game di Indonesia. Merujuk pada data Statista Tahun 2023, pasar game di Indonesia diproyeksikan merauk pendapatan hingga 1.117 juta dolar Amerika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebagai upaya mendorong dan memperkuat pengembangan ekosistem industri game nasional yang sedang berkembang pesat. Melalui keterangan resmi Kemen Parekraf, Nia mengungkapkan potensi industri game di tanah air yang sangat besar, namun sayangnya mayoritas game yang beredar di pasaran masih merupakan game buatan luar negeri. Selain itu, lewat Perpress ini diharapkan terjadi akselerasi bagi pengembangan industri game nasional, sehingga mampu menguasai pasar domestik dan meningkatkan jumlah pelaku industri game lokal untuk menerambah pasar global. Tujuan dari Perpress ini tentunya adalah untuk mengoptimalkan ekosistem usahanya. Karena kalau ini itu perlu regulasi yang clear gitu ya, intinya karena potensi ekonomi kreatif Indonesia itu khususnya untuk game cukup kuat, dan tentu tidak hanya, jangan hanya didominasi oleh produk luar. Pasar game di Indonesia itu diproyeksikan, itu mendapatkan sekitar 1.117 juta US dollar, jadi besar sekali gitu ya di Indonesia itu, dan juga apa namanya, mostly gitu ya di industri game ini adalah online, dengan nilai pasar sebesar kira-kira 343 juta US dollar. Lebih lanjutnya mengatakan, menurut info data dari gamolitik.com, pemain game Indonesia sudah ada yang kekancah internasional pada 2022 dan 2023.